Di ladang yang kecil, tinggallah sepasang pengantin baru Yang miskin dan masih muda suatu hari Si suami bercadang untuk mengembara jauh bagi pencari kerja Untuk memberi kehidupan yang selesai kepada istrinya Cuma satu yang kupinta, kamu harus setia kepadaku Kerana aku akan setiakan padamu Setelah jauh berjalan, akhirnya dia bertemu dengan Seorang peladang yang memerlukan pekerja Kemudian itu menawarkan hikmatnya dengan syarat Saya akan bekerja selama mana yang saya mau Dan apabila saya ingin tolong-tolong lepaskan saya Daripada pekerjaan saya Tentang gaji saya, si pandanglah itu untuk saya Sehingga pada hari saya memutuskan untuk pulang Kutus tahun lamanya pemuda itu bekerja Tanpa cuti dan rehat Setelah itu dia mendatangi majikannya dan berkata Kerana saya ingin pulang Majikan itu menjawab Baiklah bagaimanapun sebelum kamu pergi Saya ada tawaran baru untukmu Tiga nasihat dan engkau tidak akan dapat uangmu Atau saya akan berikan semua uangmu dan benarkan kau pergi Setelah dua hari berpikir Akhirnya pemuda itu memiliki kan nasihat Sambil memberikan tiga buku Lepi kepada pemuda itu Majikan itu berkata Jangan mengambil jalan pintas Dalam kehidupanmu Jalan pintas dan tidak diketahui Boleh membahayakan nyawamu Jangan sekali-kali terlalu ingin tahu Kerana keingin tahuan Terhadap kejahatan boleh membunuh Jangan mengumpul keputusan ketika dalam kemarahan Atau kesakitan Kerana apabila kamu menyesal Itu sudah terlambat Lima hari perjalanan Pemuda itu menemui seorang lelaki Yang menawarkan jalan singkat kepadanya Pemuda itu mulai ikut jalan yang dicadangkan Tetapi kemudian dia teringat nasihat yang pertama Lalu dia berbalik ke jalan yang panjang Beberapa hari kemudian dia ketahui Bahawa jalan pintas itu membawa kepada serangan Setelah beberapa hari berjalan Dia dapat di rumah tumpangan Di tepi jalan untuk berehat Pada malam itu dia terbang Kerana mendengar cerita yang menakukan Ketika dia hendak membuka pintu Dia ingat kesihatan kedua Oleh itu dia demi ditidur semula Besok paginya setelah mengesahkan Bahawa pemuda itu mendengar cerita semalam Tuhan rumah itu berkata Kamulah tetamu pertama yang meninggalkan rumah ini Hidup 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 Jiran saya benar-benar gila Dia biasanya menjerit pada waktu malam Dan apabila tetamu keluar Dia membunuh mereka dan mengupung Mayat mereka di belakang rumah Akhirnya pemuda itu nampak rumahnya dari jauh Waktu itu sudah malam dan dia nampak bayang-bayang istrinya Tetapi istrinya tidak bersendirian Pemuda itu mendekat dan melihat ada seorang lelaki bersama istrinya dia memutuskan Untuk membunuh mereka berdua tanpa belas kasihan Bagaimanapun dia menarik nafas panjang Dan mengingati nasihatnya ketiga Lalu dia memutuskan untuk tidur di semak Besok baru buat keputusan Dia kepuntul dan mengetuk si istri yang menangalinya Menangis dan pemberuknya dengan perasaan gembira Kemudian jenling nangan hairmat saja berkampang kepada istrinya Aku tetap setia padamu tetapi kamu menghianatiku Setelah mendengarkan istrinya Si suami memohon ampun Dia berjumpa dan memelukan naatnya Kemudian dia menceritakan semua yang dia alami selama pembergiannya Sementara itu istrinya menyediakan minuman Untuk mereka makan bersama roti terakhir yang diberi majikan Selepas doa kesyukuran dan memecahkan roti Dia melihat wangnya Dan mencari pada gajinya yang sepatutnya Kawan-kawan, Tuhan kita adalah seperti majikan itu Apabila dia minta kita buat pengorbanan Dia ingin memberikan kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan Kepadanya hikmatnya yang untuk berkependahan Terima kasih telah menonton!